Kisah seribu satu malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali saya selamat terjadi akan bercerita tentang salah satu kota yang diabadikan dalam kitab suci Al-Quran Dimana hal ini menyangkut kisah tentang kaum Ad Kota ini bernama Iram, kota seribu pilar Dikisahkan bahwa suatu ketika ada seorang pemuda bernama Abdullah bin Qalabah Yang tengah mencari untanya yang hilang ketika dia sedang mengembara ke gurun pasir di Syabah, Yaman Ia berjalan ke sana kemari untuk mencari untanya yang hilang Hingga sampai dia masuk ke wilayah Ad Dimana di tengah wilayah yang asing itu ia menemukan sebuah kota yang dikelilingi oleh parit Kemudian dia mengunduskan pedangnya dan memperanikan diri untuk masuk ke tempat itu Dia berharap bisa menemui penduduk yang ada di sana yang mungkin bisa dia tanyai tentang keberadaan untanya Tetapi ketika dia sudah mencapai tempat itu, dia tak menemukan siapa-siapa di dalamnya Tak ada satu pun jiwa yang ada di sana Maka kata Abdullah, saya memberanikan diri masuk ke kota itu dan turun dengan tertati-tati untuk mencari untah betina saya Ketika itu, saya sampai di depan sebuah penteng yang di dalamnya terdapat dua pintu gerbang yang berukuran besar Yang tak pernah kulihat sebelumnya, baik dari sekeukuran maupun kemegahannya Gerbang itu terbuat dari kayu ambergis yang dihiasi dengan segala macam batu mulia berwarna putih, merah, hijau, dan kuning Saya sangat takjub melihat pemandangan itu Kemudian saya memberanikan diri untuk memasuki penteng dengan tubuh gemetar dan perasaan yang dipenuhi rasa penasaran dan ketakutan Aku melihat ternyata di dalamnya masih ada bangunan lagi Seolah-olah itu sebuah kota Yang di dalamnya terdapat pavilun-pavilun yang bertingkat-tingkat Yang dibangun dengan material logam emas dan perak Dengan berhiaskan bermata zamrut kristal dan batu mulia yang beraneka warna Dan pintunya penuh ornamen yang sangat indah Dimana lantainya berdebaran bola-bola mutiara dan bola mis Ketika saya masuk ke dalamnya, saya tidak melihat adanya manusia disana Saya terus berkeliling hingga saya hampir pingsan dan mati karena ketakutan Selain itu, saya coba naik ke atas balkon di puncak menara Dan di atas sana, saya bisa melihat ke bawah Dimana terdapat banyak aliran sungai Di sepanjang jalan terdapat banyak pepohonan yang dipenuhi oleh buah-buahan Juga palem-palem yang tinggi Terdapat dua kota Yang pertama, menggunakan bahan dari batak emas Yang satunya lagi terbuat dari batak perak Saya berkata pada diri saya sendiri Tak diragukan lagi Ini pasti surga yang dijanjikan untuk dunia yang akan datang kelak Kemudian, saya mengambil kerikil dan tebu permata yang berbaran Sebanyak yang saya bisa bawa Dan kembali ke negara saya sendiri Dimana saya memberitahu orang-orang apa yang telah saya saksikan Setelah beberapa waktu Sampailah berita itu ke Muawiyah bin Abu Sufyan Yang saat itu menjabat sebagai khalifah di Ijaz Maka dia menulis surat perintah kepada gubernurnya di sana Yaman untuk memanggil pembawa berita Dan menanyai tentang kebenaran berita tersebut Oleh karena itulah, gubernur memanggilku dan menanyaiku Tentang berita tersebut Dan aku menceritakan kepadanya Apa yang telah saya alami dan saksikan Kemudian, dia mengirimku untuk menghadap khalifah Muawiyah Dimana aku mengulangi ceritaku Tetapi, khalifah tak memahami apapun yang aku ceritakan Kemudian, aku menunjukkan kepadanya Beberapa debu permata dan bola amberkis Yang di dalamnya masih tercium bau harum Tetapi, untuk permatanya telah berupa warna menjadi kuning Khalifah heran akan hal ini Kemudian, dia memanggil Kaab al-Habar Dan berkata kepadanya Hai Kaab, aku perintahkan padamu Untuk menelusuri kebenaran dari berita tentang kota itu Dan laporkan kepadaku sesegera mungkin Ada apa ya, Amirul Muminin Tanya Kaab Dan Muawiyah berkata Ini berita tentang kota yang luar biasa Yang bangunannya terbuat dari emas dan perak Yang pilar-pilarnya terbuat dari batu rupi dan zamrut Serta mutiara juga bola amberkis Baiklah ya Amirul Muminin Jawab Kaab Yang kau tanyakan itu adalah Iram kota dengan seribu pilar Itu adalah sebuah kota yang tak pernah dibangun di negeri manapun Yang ada di dunia ini Kota itu dibangun oleh Raja Syadat Dari keturunan bangsa Ad Kata Khalifah Ceritakan sejarahnya padaku Dan Kaab berkata Ad memiliki dua orang putra Yaitu Syadid dan Syadat Ketika ayah mereka meninggal Syadid yang menggantikannya sebagai raja Dan tak ada raja dari semua raja yang ada di dunia ini Yang tidak tunduk pada mereka Setelah beberapa waktu lamanya Akhirnya Syadid meninggal Dan sebagai kantinya Saudaranya Syadat Yang memerintah atas kerajaan itu Dimana dia gemar membaca Literatur kuno dan kitab-kitab suci Yang menggambarkan keadaan surga Di akhirat kelak Dengan pavilion dan galeri Dan kebun-kebun yang berbuah Dan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya Dan lain sebagainya Jiwanya merasa tergerak Untuk membangun yang seperti itu di dunia Selagi dia sebagai raja yang paling berkuasa saat itu Dan di bawah kekuasanya Terdapat ratusan ribu raja yang tunduk kepadanya Kemudian Dia memanggil semua raja-raja Untuk menghadap kepadanya Dan berkata kepada mereka Aku sudah mempelajari dari sejarah dan kitab-kitab kuno Sebuah penjelasan tentang keindahan surga Sebagaimana yang terdapat nanti di akhirat kelak Dan aku ingin membangunnya seperti itu di dunia Karena itu aku perintahkan kalian Untuk mencari tempat yang terluas Yang terbaik di dunia ini Kemudian Bangunkan aku disana sebuah kota Yang dibangun dengan bata dari emas dan perak Dan kerikilnya menggunakan Pastu rubi, kerisan, dan mutiara Dengan pilar-pilar penyanggagupannya Terbuat dari beril Bangunkan juga aku disana sebuah istana Dengan galeri yang memiliki balkon Dan di sepanjang jalan tanami Dengan segala jenis pohon Yang menghasilkan buah yang matang Juga bangunkan aku aliran sungai Dengan saluran yang terbuat dari emas dan perak Bagaimana kami bisa memelakukan hal itu Jawab mereka Dan dari mana kami akan mendapatkan Ban-ban bangunan Seperti batu permata, rubi, mutiara Sebagaimana yang kau bicarakan Sahut Raja Sadat Tak tahukah kalian bahwa Kekuasanku di atas para raja yang ada di bumi ini Dan tak ada seorangpun yang akan berani Membantah perintahku Baiklah jawab mereka Kami tahu itu Kalau begitu Segera pergilah Sahut Raja Sadat kembali Pergi ke menambang batu permata Rubi, emas, dan perak Juga ke pencari mutiara Kemudian kumpulkan semua permata Yang ada di seluruh penjuru kerajaan kalian Termasuk emas dan perak Dan jangan meninggalkan satupun Ambil semua yang ada di tangan rakyat kalian Dan jangan ada yang terlewatkan Segera kerjakan semua yang sudah aku perintahkan Kemudian dia menulis surat perintah Kepada semua raja yang ada di dunia Dimana pada saat itu Jumlah raja yang memerintah Ada 370 raja Dan minta mereka mengumpulkan semua yang dibutuhkan Baik yang ada di tangan rakyatnya Maupun yang ada di tambang batu berharga Dan logam mulia Kemudian memerintahkan mengirimkan semuanya Apapun caranya Kemudian mereka mengumpulkan semua barang berharga ini Dalam kurun waktu 20 tahun Dimana raja syadat mengumpulkan para arsitek Dan tukang bangunan yang tersebar Di seluruh penjuru negeri yang ada di seluruh dunia Kemudian Para raja itu mulai menjelajah beberapa daerah Mulai gurun, lembah, hingga pegunungan Sampai mereka tiba di suatu tataran terbuka Yang luas dan indah Yang terdapat pada sebuah perbukitan Di pegunungan dengan mata air dan sungai yang mengalir Dan mereka berkata Sepertinya inilah tempat yang diinginkan oleh raja syadat Sebagaimana yang telah dia gambarkan Maka mereka mulai membangun daerah itu Seperti yang sudah diperinciakan oleh raja syadat Raja meletakkan pondasi dan rencana aliran sungai Melarui saluran-saluran yang sudah ditentukan jalurnya Dan pada saat itu Semua raja yang tunduk atas kekuasanya Mengirimkan ke sana berbagai jenis batu mulia Dengan berbagai ukuran Juga mutiara dan loka mulia Berupa emas perak melalui perjalanan darat Dengan menggunakan unta hingga perjalanan laut Dengan menggunakan kapal-kapal besar Hingga semua material itu Sampai ke tangan raja syadat Dan mengirimkan ke lokasi Pembangunan kota penteng itu Dengan jumlah yang luar biasa banyak Mereka menyelesaikan Bangunan itu selama 300 tahun Dan setelah mereka menyelesaikannya Mereka pergi menghadap raja syadat Untuk menunjukkan hasil pekerjaan mereka Kemudian raja syadat berkata Ini masih belum tuntas Berangkatlah kalian Dan buatkan aku penteng yang tak bisa ditembus Yang menculang tinggi ke udara Dengan seribu pavilion Yang masing-masing dibangun di atas Pilar yang terbuat dari kristal dan rubi Dengan kupa yang terbuat dari emas Sehingga di setiap pavilion Nantinya akan ditempatkan Orang-orang kepercayaan raja Maka mereka kembali Mengerjakan perintah raja syadat Selama 20 tahun lamanya Setelah itu mereka kembali menghadap raja Untuk melaporkan atas selesainya Pekerjaan yang telah diperintahkan Kemudian raja memerintahkan Para menteri Para perwira utamanya Dan orang-orang kepercayanya Untuk mempersiapkan keberangkatan Dan perpindahan ke kota Iram Istana raja syadat putraat Penguasa para raja Dan dia juga meminta Seluruh pelayan dan para buddhanya Untuk mempersiapkan perjalanan Menuju kota Iram Dimana untuk persiapan itu Mereka memakan waktu 20 tahun lamanya Sampai akhirnya Raja syadat bersama seluruh pecepat istana Dan pelayannya berangkat Dan bersuka cita Atas tercapainya Apa yang telah diarencanakan Mereka terus bergerak Maju menuju kota Iram Sampai tinggal satu hari Perjalanan menuju ke sana Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan azab Berupa badir-badir Dari langit Kepadanya Bersama seluruh pengikutnya Yang atas kehendaknya Menghancurkan mereka semua Dengan suara gemuruh yang dasyat Hingga raja syadat Maupun pengikutnya Tak ada satupun yang selamat Dan berhasil mencapai kota itu Hingga berjalan nyala waktu Jalan menuju kota itu Akhirnya menghilang Dan tetap seperti itu Hingga hari kiamat Mendengar cerita itu Muawiyah sangat heran Dan berkata kepadanya Apakah ada manusia Yang pernah pergi ke kota Iram Ada jawab ka'ab Salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Pernah mencapai kota itu Yang pasti Dengan cara yang sama Seperti pria yang duduk disini Kata ka'ab Sebagaimana dirubahkan oleh Para ulama ibiar di Yaman Setelah kematian syadat Kekuasaan kerajaan itu Dikantikan oleh putranya Syadat bin Syadat Yang tinggal bersama pengasuh Di negaranya Di hadra maut Dan ketika dia juga Berangkat ke kota Iram Dia mendengar berita Tentang kematian ayahnya Sewaktu di dalam perjalanan Dan hal ini Menyebabkan dia Mengurungkan niatnya Dan kembali Ke hadra maut Kemudian dia Membangun sebuah kuburan Dimana dia Meletakkan tubuh Bertuliskan Ambilah peringatan Jangan tertipu oleh Keindahan dunia Karena kau tidak akan hidup Di dunia ini selamanya Saya Syadat Putra Ad Seorang raja yang agung Dan berkasa di zamanku Penguasa penteng seribu pilar Yang hebat dalam pertempuran Dimana semua bangsa di dunia Bertekuk lutut Dengan kekuatanku Dan aku adalah penguasa Dari timur ke barat Yang memerintah mereka Dengan tangan besi Seorang nabi Mendatangi kami Dengan bawa perintah Allah Dan memanggil kami Kejalan yang benar Namun kami Membantah Dan menyangkal Semua ajarannya Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala Menimpakan kepada kami Bada petir dari langit Yang menghanguskan kami Hingga seperti kulit gandum Sewaktu panen Dan sekarang Di bawah dataran bumi Yang berlapis-lapis Kita dibaringkan Menunggu hari yang ditentungkan Kemudian Kata Salabi Secara kebetulan Bahwa hanya ada dua pria Yang pernah memasuki Kuah ini Dan menemukan Di ujung atasnya Sebuah tangga Dimana mereka turun Sampai ke sebuah ruang Bawah tanah Yang berukuran panjang Lebar dan tinggi 100 hasta Di tengah-tengahnya Terdapat singgah sana Terbuat dari emas Dimana tergeletak Seorang pria Yang bertubur raksasa Memenuhi seluruh Ruangan Panjang dan luasnya Singgah sana Dia ditutupi Dengan perhiasan Dan pakaian emas Perak yang ditempah Dan di kepalanya Terdapat sebuah prasasti Yang terbuat dari emas Dengan tulisan Seperti yang diceritakan Sebelumnya Kemudian Mereka mengambil Semua batu prasasti Itu bersama Dengan emas Perak sebanyak mungkin Yang bisa mereka bawa Demikian Kisah tentang Kota Iram Semoga ada Hikmah yang bisa kita ambil Bahwa sekaya apapun Sekuat apapun Seorang raja Tidaklah hidup selamanya Melainkan akan Meminum cawan kematian Wallahu'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton